Bersama pasca gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Dongkala, Provinsi Sulawesi Tengah, BBBD Kabupaten Cianjur akan mengirimkan sejumlah relawan untuk diperbantukan ke lokasi bencana. Selain itu, BBBD pun akan membuka post kodonasi guna memudahkan warga Cianjur yang ingin menyalurkan bantuan terhadap korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur menggelar rapat khusus Rabu Siang. BBBD Kabupaten Cianjur akan mengirimkan sejumlah tim relawan untuk mengevakuasi korban terdampak bencana di Kota Palu dan Kabupaten Dongkala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada pengiriman tahap pertama, akan segera diberangkatkan 15 relawan yang sudah terlatih di bidang evakuasi terdampak bencana. Menurut Ketua Tim Relawan, sejumlah relawan siap diberangkatkan menunggu instruksi pemukap Cianjur. Para relawan terdiri dari dokter, perawat, tagena, dan PMI. Untuk pemberangkatan tentang relawan kami, itu yang punya skill yang betul-betul tidak sekedar relawan yang tentunya tidak siap dengan skillnya. Apakah itu di dalam evakuasi, logistik, atau juga mungkin di kesehatan. Kerana kami akan mengumpulkan juga teman-teman relawan dari jenis kesehatan, dari dokter maupun perawat, dan teman-teman tagena, teman-teman PMI, dan ini kami rancur semua. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, PPPD secepatnya akan memberangkatkan tim relawan ke lokasi bencana di Sulawesi Tengah. Selain itu, guna mempermudah warga yang ingin memberikan bantuan bagi para korban bencana, pihaknya juga akan membuka posko donasi bencana palu dan donggalak.